Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya kembali lagi bersama saya Abi Lamanika Pembangun Rasa-Rasa Nrp126 Dan kali ini saya akan mengerjakan TP3 Yang berhubungan dengan Linux Dan langsung saja kita mulai Challenge-nya saja See you at Challenge No. 1 Challenge No. 1 Apa yang dimaksud dengan distro Linux? Distro Linux itu adalah Kita bahas Linux dulu Linux itu adalah open source Sesuatu kernel open source Nah distro Linux itu Yang kita tahu seperti Ubuntu Distro Linux itu ada seperti Jatuhnya itu seperti Seperti Windows-nya Atau bisa dikatakan seperti sistem operasinya Karena Linux itu Menurutkan kernel open source Yang nanti ditambah lagi Dengan distro-distro-nya ini Distro-distro-nya ini adalah Yang berhubungan langsung Dengan si usernya Nah Kalau kalian inginkan referensinya Saya sudah menemukan Referensi terpercaya di sini Itu namanya Nesalomegi.com Nah Ini ada banyak-banyak macam-macam Linux Apa namanya Macam-macam distro Linux Lalu untuk nomor Untuk nomor 2 di channel 1 Pada Linux terdapat istilah root Bilaskan apa yang dimaksud root Root itu adalah Hak akses tertinggi pada Linux Jadi kalau misalkan kalian memakai Windows Itu datanya seperti admin Jadi itu Ya root itu adalah hak akses tertinggi pada sistem operasi Challenge kedua Apa itu desktop environment Desktop environment itu Dapat disimpulkan seperti Team Karena apa Karena apa Jadi di desktop environment Linux itu Ada banyak Ada Gnome Ada Cinnamon Yang akan terdapat saya install Cinnamon itu Nah terus Ada juga FKV Ada Ubuntu Mate Ada Subuntu Banyak Di sini Di sini Tiap 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 Itu beda Look and feel Cara Cara Mau Presiden Misalkan Ini kan di Di sebelah kiri Nanti ada Windows di bawah Sini Terus Kepas di klik Nanti muncul Seperti Windows Yang ada Tau Tau Senggitu Ataupun Ada Cuman Apa Namanya Misalnya Seperti itu Nah Terus Juga Di Apa Tempatnya Di Desktop Itu Ya Nge-like Ya Nah Nanti muncul Seperti itu Misalkan Yang tidak penting Nah Di sini Untuk Melihatkannya Saya akan Menginstall Menginstall Apa Apa Namanya Cinnamon Nah Di sini Kalian bisa Cari sendiri Di internet Sudah banyak Apa Namanya Bagaimana Cara Menginstall Mengikutinya Saja Karena Itu Simple Sekali Asalkan Kalian Tretik Nah Untuk Yang selanjutnya Nomor 2 Nah Di sini Saya sudah Menginstall Apa Namanya Cinnamon Nah Cinnamon Ternyata Tidak tahu Mengapa Di sini Redling mode Berarti Lebih Gede Cheap Usagenya Jadi Bisa Dikatakan Cinnamon Ini Berat Nah Jadi Kalau Rekomendisi Saya Itu Memakai Ubuntu Atau Ubuntu Baik Itu Menurut saya Jauh lebih Ringan Desktop Environment Nomornya Nah Di Soal Diminta Untuk Membuka Apa Namanya Eh Mengganti Wallpaper Icon Dan Juga Team Nah Di Sini To Team Terlebih Bisa Bisa Team Saya Mengganti Team Nah Team Disini Sudah Banyak Ada Mouse Pointer Ada Icon 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 Terus Controll Nya Ya Pokoknya Ini Cara Mengganti Team Itu Dan Juga Team Di Team Itu Ada Banyak Dan Ini Juga Icon Terus Untuk Mengganti Apa Namanya Mengganti Wallpaper Wallpaper Itu Ada Background Background Di Background Atau Wallpaper Wallpaper Ini Saya Ketinggalan Ini Itu Bagi Itu Cara Mengganti Wallpaper Di Apa Namanya Sinamon Terima Kasih Salah Saya Genom Aja Nah Untuk Cara Sama Tiga Itu Bagaimana Cara Apa Namanya Bagaimana Cara Mendownload Mendownload Apa Namanya Secara Online Dan Juga Apa Maaf Bagaimana Cara Mendownload Di Sistem Operasi Linux Nah Itu Ada Cara Online Dan Offline Online Of course Kita Memakai Browser Ini Download Secara Biasa Secara Conversional Nah Ini Filenya Nah Terus Secara Offline Bagaimana Secara Offline Nah Menginstall Aplikasi Secara Offline Itu Bisa Eh Ya Nah Lalu Di Pertanyaan Kedua Bisa Kita Lihat Juga Di Pertanyaannya Ini Itu Apa Namanya Cara Menginstall Offline Apa Cara Menginstall Ya Ya Secara Offline Aplikasi Komuter Berikut Saya Meminik Opera Web Browser Karena Saya Sudah Mendownload Apa Namanya Film Ya Nih Lalu Kita Ke Terminal Ini Saya Sudah Coba Saya Cerekan Pandu Pandu Anda Nah Disini Ini kan Ada yang Globesanjem Nah Kita Bola Disini CD Downloads Karena Kenapa CD Downloads Karena Itu Kita Mau Change Directory Downloads Kenapa Downloads Karena File Operator Tadi Ada Di Downloads Nah Disini Kita Lihat Ini Default Downloads Terus Ada Operator Itu Terus Sudah 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 Muncul Downloads Ini Dpkg Nah Itu Downloads Package Nah Dulu Package Itu Untuk Apa Untuk Kita Menginstall Nah Tadi Saya Error 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 Tidak Memakai Sudo Jangan Lupa Memakai Sudo Jadi Sudo Dpkg Min I Itu Untuk Menginstall Lalu Nama Filenya Jangan Lupa Sampai Format Filenya Juga Ditulis Nah Nanti Ini Ini Kembal Kerja Sini Lihat Terus Itu Sudah Sudah Dianpack Oleh Sistem Operasi Sendiri Untuk Ngecek Gimana Kita Tinggal Search Saja Opera Sudah Ada Jadi Saya Berhasil Untuk Challenge Yang Ketiga Sampai Ke Challenge Berikutnya Untuk Challenge Repository Apa Itu Kita Menimitkan Jelaskan Apa Repository Dan Apa Kegulahannya Repository Itu Adalah Bawa Bawaan Aplikasi Dari Disco Linux Yang Kalian Download Misalkan Saya Men-download Men-download Disco Linux Ubuntu Untuk Menjadi Sistem Operasi Di Linux Saya Terus Ubuntu Itu Punya Repository Repository Ini Bawaan Ubuntu Yang Saya Install Tadi Tetapi Repository Itu Bawaan Tetapi Secara Terpisah Apa Maksudnya Jadi Dianologikan Ke Windows Misalkan Kalian Sudah Punya Windows Tapi Kalian Tidak Punya Microsoft Office T60 T60 T65 Ya Pokoknya Itulah Yang Word Yang Gitu Gitu Nah Jadi Kayak Kurang Gitu Kan Makanya Repository Itu Penunjang 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 Atau Bisa Dikatakan Bahasa Bahasa Melayu Itu Pelengkap Dari Distro Linux Yang Kalian Yang Kalian Pilih Dan Kalian Download Untuk Kalian Gunakan Di Linux Kalian Jadi Itu Saja Caran Selanjutnya Itu Package Package Apa Package Package Itu Adalah Jika Kalian Lebih Mudah Mengerti Windows Kita Nogin Windows Di Windows Ada Yang Namanya Zip Zip Itu Dimana Suatu File Yang Di Compress Yang Di Archive Jadi Satu Di Zip Kalau Misalnya Kalian Cukar Download Game Ada Di Zip Package Itu Seperti Zip Tapi Sama Package Itu Suatu File Yang Di Compress Yang Di Jadikan Satu Tempat Package Jadi Dalam Package Itu Ada File Yang Di Compress Jadi Itu Ada Package Apa Saja File Yang Biasa Yang Muncul Format File Di Package Itu Itu Ada .rpm .txt Package Setelah Saya Kalau Sudah Itu Yang Saya Tahu Lanjut Ke Challenge Selanjutnya Challenge Selanjutnya Adalah Dependency Apa Dependency Seperti Katanya Saja Dependency Itu Berarti Bergantung Atau Berdepend Dengan Sesuatu Yang Lain Jadi Misalkan Di Linux Ini Yang Kita Bicarakan Ini Dependency Itu Misalkan Di Package Jadi Package Jadi Yang Kita Develop Itu Kita Ingestal Suatu Package Atau Menginstall Suatu File Dalam Suatu File Itu Ada Requirement Untuk Kita Mempunyai Package Atau File Yang Lain Nah Itulah Dependency Disitu Mengapa Dependency Agar File Yang Kita Install Tadi Itu Bisa Berjalan Karena File Tersebut Tidak Bisa Berjalan Jika Kita Tidak Punya Yang Lain Itulah Yang Dinamakan Dependency Untuk Challenge Terakhir Yaitu User Management Yaitu Kita Diminta Membuat Group Samjang Samjang Has Return Dengan Password 1234 Dan Masukkan User Sebut Kedalam Group Yang Ini Saya Entarkan Dulu Yang Ini Saya Membuat Yang Ini Dulu Step By Step Dulu Aja Nah Kita Membuat User Nama Samjang Dengan Password 134 Yang Masukkan User Tersebut Kedalam Group Will Kita Buka Terminal Buka Terminal Disini Jangan Lupa Kita Pake Sudo Karena Sudo Itu Ad Hak Akses Nya Itu Add User Samjang Nah Ini Password Buat Kalian Buat Apa Namanya Luan Kalian Kita Coba Lagi Ada 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 Add At User Ad User Samjang Nah User Samjang Enter Unix Password Nah Password Tadi Kan Masukkan 2 3 4 1 2 3 4 Emang Tidak Kluar Tapi Retype 1 2 3 4 Soalnya Kalo Bisa Berbeda Itu Tidak Kami Disana Ini Nave Kita Enter Enter Aja Aja Nah Ya Sudo jika ini information correct, ya karena ini sudah tidak diminta menggunakan apa-apa, kalian bebas, mau ngasih nama-nama Jomintan dengan room number 164355 work phone nya 25449966 terus home phone nya 1234574966 dan juga alternatif bebas, nah itu itu bebas kesalah kalian, nah disini tidak diminta jangan menyesalkan diri jika tidak diminta nah, listriknya information correct, itu iya nah, untuk mengeceknya apa namanya, oh maaf, tadi kita diminta kita coba lihat lagi soalnya nah, setelah membuat user nama Samjang nah, masukkan user tersebut masukkan group will ke dalam user tersebut nah, sebelum itu kita mencoba dulu apa namanya apakah Samjang itu sudah ada atau belum, nah kita coba disini nah, itu ada ya, user Samjang kita ketengahin nih, agak offset gitu kita ketengahin nih, agak offset gitu nah, Samjang ini nih user nama, dan ini user group itu Samjang nah, kita ingin meng-add apa namanya, si will si will tadi, nah itu kita mau pakai sudo, pakai black, pakai hak aksesnya itu adalah add group, nah kalau misalnya kalian bingung, kalian ini pencet tab saya disini nanti akan keluar apa namanya, apa saja yang yang dapat kalian gunakan di, apa namanya, di saran news app ini, disini ada add group, ada add part add feature, kita mau add group group will, eh add group, oh maaf, itu ada ininya ada, apa namanya, ada kodenya, ada group min a min g, karena group disini terus, apa yang ingin kalian masukin yang kalian masukkan ke dalam, ke dalam usernya kita akan memasukkan will lalu ke Samjang tapi sebelumnya kita tulis add group Samjang eh, add group will dulu nah maaf, saya salah, ini add group will saja nah lalu setelah selesai kita kalau misalnya kita cek nih ya kita cek hmm mana tadi kita cek group Samjang ya kok willnya belum ada, karena willnya baru kita buat belum kita masukkan ke dalam si si Samjang itu, nah ini saya akan mencoba kita masukkan hmm 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 nah ya hmm 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 oh iya oh ambil hebat sekali eh panik ya ini apa tadi option ini ambigus si si linux sudah bilang saya ambigui maafkan saya, gak gitu ya bukan add group lagi karena ini sudah eh apa nih eh sudah sudah add group, pasti di add group lagi jadi itu kita harusnya itu sudo user mode nah user mode itu apa? untuk memasukkan si will itu ke dalam user Samjang user Samjang nah ini ada ada kodenya ada min a min g itu g merepresentasikan group apa yang ingin anda masukkan group yang sudah buat yang sudah kita buat tadi itu will ke user apa yang sudah kita buat juga nah untuk mengeceknya itu adalah mencet groups eh group 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 Samjang nah seperti yang kita lihat sudah ada Samjang Samjang user Samjang itu ada Samjang dan will dalam user Samjang ada group Samjang ada group will itu saja dari saya mohon maaf jika tadi ada kesalahan dan juga nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya the final thing that we want to do in this in this TP3 itu kita diminta untuk membuat user lagi dengan nama dengan nama misalnya nama panggilan satu user lagi dengan nama hah dengan nama oh iya dengan nama nama panggilan terus passwordnya itu nrp saya jadikan user ini sebagai user system nah pokoknya kita harus membuat user dulu kan tadi kita udah membuat user itu sudo add user user nama panggilan saya saja ya abie password ini enter linux nah ini passwordnya eh salah 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 nah full name ya abie disini kita sudah membuat kalau misalkan user kita bisa cek ya kita bisa cek disini eee data user dan juga eee data user nah disini kita diminta untuk user ini menjadi 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 user system nah disini caranya gimana disini caranya itu Disini catanya itu, jangan lupa kita pakai user mode dulu, kita pakai user mode, eh, user mode pakai sudo, lalu kita user mode, enggak, kita tidak menambah itu, disini itu untuk, kita mau membuat user system, ag, pakai kode ag, lalu kita mau sudo lagi, sudo itu lagi, lalu ditambahkan dengan nama user yang kalian buat tadi, disini abi, nah disini, itu mau, kode ini, itu membuat, bertujuan untuk membuat si abi, si abi ini, si saya, saya, itu menjadi user system di, apa namanya, di komputer ini, nah, itulah caranya, abisur oso lagi, ya, maaf ya, namanya sama, maaf disini, abisur oso, jadi ini, abisur oso, kalau kalian boleh lihat yang atas itu, nah, itu cara, cara, menjadikan user system, nah, seperti itu saja, disini saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di TPSM, semoga TPSM tidak banyak, Ok,